Ratusan nelayan di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung mendeklarasikan dukungannya pada Capres dan Jawapres nomor urut 1, Jokowi dan Maruf Amin. Deklarasi yang turut diikuti para ibu rumah tangga tersebut, diisi dengan kampanye beretika untuk menangkal penyebaran isu-isu hoax. Perwakilan nelayan di kota Pangkal Pinang ini menggelar deklarasi dukungannya pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, yaitu Jokowi dan Maruf Amin. Dengan turut melibatkan ibu rumah tangga yang rata-rata istri para nelayan, deklarasi dukungan juga diisi dengan kampanye beretika. Hal ini dilakukan guna meminimalisir penyebaran hoax yang sudah mencapai 13% di kampung nelayan kota Pangkal Pinang saat ini. Kita banyak, kira-kira 80% lah lebih nelayan ini sudah melaut dan tujuannya ke sadai kan. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini, mungkin di daerah kita ini, terkait apa yang saya sampaikan lewat orasi saya tadi kan, telah menyatakan bahwa kalau pantauan kita dari hasil survei kita lewat lembaga survei kita, di sini ada 13% lebih sudah termakan isu hoax. Isu hoax penyebar kebencian terkait dengan calon kita yang nomor 1 tadi. Sementara itu nelayan setempat mendeklarasikan diri mendukung Jokowi Maruf, lantaran di mata mereka Jokowi adalah presiden yang memberikan bukti nyata dalam pembangunan infrastruktur bagi para nelayan, serta perbaikan ekonomi nelayan dengan stabilnya harga ikan. Menjadi presiden, dan wakil presiden, dan wakil presiden, dan wakil presiden. Terima kasih pendukungan Jokowi ini, kami sebagai mewakili kelompok nelayan sangat setuju, karena Jokowi merupakan presiden yang memberikan bukti nyata, terutama ini di kecamatan Pakal Balam ini, berapa bukti nyata mengenai infrastruktur, dan mengenai dermaga, dan mengenai perikomanian, dan pendalaman sungai ini merupakan suatu kepemulihan Pak Jokowi tentang nelayan. Untuk meminimalisir isu hoax, relawan Jokowi mengajak ibu-ibu serta kaum milenial yang aktif di media sosial, untuk tidak mempercayai serta-merta informasi bohong yang bertebaran di media sosial, agar pemilu berjalan baik, serta dapat menentukan pilihan dengan hati nurani, bukan karena termakan oleh isu yang bohong. Dari Pangkau Pinang Bangka, Belitung, Haryanto Aynis melaporkan.